Terima kasih. Dalam postingan itu, Loli mentransfer sisa utang 46 juta rupiah lewat perantara sahabatnya, Cindy Claudia. Cindy mengirimkan bukti transfer 30 juta rupiah dan 16 juta rupiah dari Loli ke Marissa. Marissa pun menegaskan jika saat ini Loli sudah tak ada tanggungan utang. Sebelumnya, Loli memang mengaku telah menerima endorse sejudi online dengan nilai puluhan juta rupiah. Namun setelah di Indonesia, kekasih Fadel ini tak berani untuk menerima endorse seserupa lantaran mendapat nasihat dari berbagai pihak. Uang tersebut digunakan Loli untuk mengurus segala keperluan untuk pulang ke Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.